Pak Saim Saidi juga yang saya tahu Dia itu menolak Bukan hanya rupiah Tapi uang kertas Jadi artinya Fiat mini lah Jadi dia menolak misalnya Ketika bank sentral Punya cadangan emas tertentu Kemudian bank sentral itu Bisa mengeluarkan uang Nominal tertentu Dalam kertas Yang pada dasar itu adalah hutang Jadi dia kembali kepada sistem Dalam syariah kan tidak boleh hutang Kalau hutang kan akan menyebutkan riba Termasuk jadi akhirnya Uang kertas itu menjadi komoditas Seperti yang sekarang terjadi rupiah terhadap US dollar Kalau di teori moneter kan kembali ada teori inflasi Jadi artinya kan bahwa Sistem moneter, sistem nilai tukar Kemudian uang beredar, pada akhirnya kan inflasi Nah menurut beliau Kenapa inflasi itu terjadi Ya justru karena fiat money itu Jadi artinya kan uang kertas itu sistem Rezim uang kertas Jadi bukan hanya rupiah Jadi yang dia ingin Kembali ke jaman binar dirham Kan gini Saya juga pernah Misalnya ke Pak Zahim dalam salah satu diskusi Oh binar Misalnya Uni Emirat Arab ya Uni Emirat Arab kan Dia mata uangnya Binar Gitu ya Gitu nah Dia bilang tetap saja bahwa Itu dilakukan sekuritisasi namanya Jadi Sejumlah binar tertentu Disekuritisasi ke dalam satu kertas Nah menurut dia itu menimbulkan Adanya yang namanya Kemungkinan terjadinya riba Gitu ya itu Nah kemudian Yang dia katakan adalah Coba kita lihat misalnya Harga motor Bebek Tahun 70 Itu sama Emas segini Harga motor Bebek sekarang Ini sama dengan Emas segini Nah saya bilang Inflasinya di harga Emasnya Nah Jelas ada pemikiran Berbeda antara saya Dengan beliau ya Beliau tidak bisa Menurut saya Namanya Bahwa emas sendiri Sudah jadi komoditi Di dunia ini saat ini Tapi kalau Harusnya kita konsisten dong Karena si emasnya Tidak inflasi Kalau saya Tanya ke saya Secara pemikiran Ya menurut saya Emas juga Kalau Kalau dijadikan hedging Dijadikan orang Ada inflasi juga Emas itu akan Menjadi instrumen Yang gak ada bedanya Juga dengan US dollar Ini Ya dengan uang itu sendiri ya Tapi Kita hargailah Pendapat masing-masing Jadi Pendapat begitu Kalau saya punya pendapat Adalah efisiensi Sistem pembayaran